jumpa lagi masih di belajar nasya channel sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang selanjutnya tentang sertifikat prakerin ya disini contoh untuk premnya ada 3 kita akan bagikan dengan berbagai format disini dibuat oleh tim kita sendiri dan juga kita punya untuk historinya silahkan teman teman nanti yang mau di download kita akan contohkan kita langsung saja pada pembahasannya oke teman teman disini kita ada ada 3 ya ada 3 folder pada setiap folder itu ada beberapa format ya ada format photoshop, powerpoint, word dan juga coreldraw bahkan juga ada untuk ilustrator disini teman teman kita akan contohkan saja dari beberapa desain kita acak ya oke untuk tampilan tadi kita sudah dicontohkan ya tampilannya seperti itu sekarang kita coba untuk dibuka file untuk file nya ya disini kita akan buka dulu untuk file coreldraw ya teman teman disini pada setiap folder nya ada dua ya jadi semuanya ada sekitar 6 dengan berbagai format karena kita buat landscape dan juga kita buat potret teman teman kita buka yang potretnya dulu kita open saja oke itu yang pertama dan kita coba ya itu yang tadi yang coreldraw selanjutnya yang kedua kita buka yang ilustrator ya kita buka yang landscape juga disini open with ilustrator setelah itu yang ketiga ya yang ketiga kita buka dengan menggunakan teman teman yang lebih simpel ya menggunakan microsoft word ya yang dengan menggunakan yang landscape nanti untuk format yang lainnya kita coba kita lihat bagaimana cara dan perbedaannya di sini untuk di sini untuk coreldraw teman teman oke ini untuk microsoft word ya selanjutnya ada untuk ilustrator ini untuk desain yang kedua untuk ilustrator dan ini untuk desain yang pertama yaitu menggunakan microsoft maksudnya menggunakan coreldraw di sini teman teman pond yang saya gunakan yaitu adalah pond dari google pond yaitu grid pb nanti teman teman bisa di download aja ya untuk pond grid pb nya dan kebetulan yang pertama yaitu adalah sudah menjadi cube ya tidak menjadi pond lagi jadi tidak bisa di edit kecuali teman teman nanti tinggal dibuat saja seperti itu di bagian belakang ada satu buah garis-garis ya di sini dibuat dari pattern dan untuk bagian yang lainnya itu masih saya buat menjadi faktor ya teman teman masih bisa di custom ulang ya seperti itu jika anda menggunakan coreldraw begitu pun untuk template yang lain dan saya gunakan ini pada coreldraw x7 ya ini untuk ilustrator teman teman sama saja ya seperti yang tadi hanya perbedaannya ini aplikasinya disini aplikasinya saja masih saya gunakan menggunakan masih sama dengan font dari grid pb dan disini masih dalam bentuk ada patternnya juga ya teman teman hanya disini saya menggunakan warna pastel ya jadi warna pastel itu tampilannya seperti ini menggunakan garis-garis abstrak oke nanti teman teman cara mengeditnya sama saja tinggal menggunakan text tool ya untuk fontnya kecuali yang tadi saya sampaikan yaitu untuk penggunaan sertifikat maksud saya tulisan sertifikat oke itu untuk penggunaan illustrator untuk merubah warnanya bisa menggunakan gradient tool ya tentu teman teman disini lebih paham kalau teman teman suka menggunakan illustrator seperti itu begitu pun untuk di coreldraw teman teman ini untuk tulisannya nanti jika menggunakan gradasi tinggal menggunakan interactive tool saja ya seperti itu contohkan interactive tool terus ada copy fill dan tinggal dipilih saja seputar fill yang sudah saya buat di dalam desainnya jadi tinggal di copy fill saja kalau di coreldraw itu kalau di illustrator itu tinggal menggunakan fontnya yaitu dengan eyedropper untuk men-style fontnya dengan catatan saya biasa menggunakan fontnya ini digunakan create outline dulu lalu kita gunakan ada eyedropper jadi diubah menjadi satu buah outline tidak menjadi satu buah font lagi ya jadi seperti itu kalau saya menggunakan di adobe illustrator kalau di word teman teman ini sepertinya lebih mudah ya bagi teman teman yang tidak menggunakan aplikasi desain pector ini mudah karena ini sudah dalam bentuk frame mohon izin teman teman disini frame yang kita gunakan yaitu frame dari pector jadi teman teman tidak usah khawatir karena ini kalau dicetak pun tidak akan blur karena berakangnya itu adalah pector ya bukan gambar png untuk desain ini dan yang lain pun juga ada yang sama selanjutnya teman teman disini pada bagian tulisannya biasanya ini kan untuk gradasi saya menggunakan word 2019 teman teman cara menggunakan gradasinya bisa masuk pada menu format setelah itu pada disini ada text fill ya dibawah lalu ada gradient disini ada more gradient teman teman bisa menggunakan warna yang sama seperti ini atau bisa menggunakan warna emas juga bisa menggunakan warna yang sudah disediakan ada preset ya disini warna warna yang lain misalkan menggunakan warna ini ya seperti warna emas juga bisa menggunakan efek efek yang lain seperti shadow supaya lebih tegas seperti itu dan juga ada beberapa settingan settingan mengenai dari style shadow itu sendiri yaitu untuk menggunakan Corel draw ya terakhir teman teman ada yang saya gunakan untuk powerpoint ya sebenarnya powerpoint itu sendiri kurang lebih hampir sama ya seperti microsoft word kita coba dulu disini yang powerpoint dan photoshop ya tadi sudah yang landscape coba kita buka yang portrait dengan photoshop ya yang photoshop kita buka yang portrait saja oke yang powerpoint disini sudah terbuka teman teman itu sama ya dengan yang word ya hampir sama untuk pembuatannya maksud saya penggunaannya hampir sama ketika anda menggunakan microsoft word untuk style huruf teman teman seperti yang tadi saja jadi disini tinggal di block saja seperti itu lalu format dan bisa dilakukan dengan menggunakan text field dan gradient ya gradient warnanya kalau disini di powerpoint teman teman bisa menggunakan eyedropper ya kita coba dulu di more gradient lalu ada bagian gradient field nah disini ada eyedropper jadi bisa di klik saja dulu untuk warna yang dimaksud teman teman ini kita hapus dulu ya kita coba ada eyedropper disini di klik saja dulu lalu di klik lagi pada bagian yang lain ini di gradient stopnya pada point yang ini di klik dulu terus dipilih eyedropper dan dipilih warna yang dimaksud itu cara merubah warna di dalam powerpoint begitu pun ini teman teman sebenarnya masih bisa di edit ya jadi kita bisa convert to shape caranya tinggal di klik saja otomatis ini akan menjadi shape shape satu per satu jadi tapi lumayan akan merepotkan teman teman yang ingin digunakan saja boleh kalau tidak juga boleh kalau mau mengeditnya seperti itu itu untuk powerpoint kalau untuk photoshop teman teman ini sama halnya seperti di ilustrator hanya perbedaannya disini sudah menjadi bentuk bentuk layer cuma itu juga sama layer cuman di bentuk layer ini sudah dalam grouping dan juga sebagian sudah menjadi gambar raster ini bukan faktor kembali jadi sangat untuk mengeditnya menurut admin ini agak sukar untuk mengedit style nya tapi untuk mengedit warna teman teman kita contohkan misalkan kita akan mencontohkan mengedit warna pada bagian yang ini misalkan yang ini yang kecil saja pada bagian group disini kita tinggal menggunakan saja ada blending option pada blending option kita pilih style warna pada bagian gradient overlay disini kita mulai bisa menggunakan style yang dimaksud itu cara kerjanya hampir sama teman teman seperti yang di powerpoint tadi tinggal di klik saja lalu dimana warna yang teman teman maksud seperti itu tinggal tekan ok saja ini juga sama tinggal di tekan ok saja seperti itu atau ingin merubah secara keseluruhan teman teman bisa menggunakan cara sebagai berikut ya caranya kita pilih disini ada hue saturation hue saturation dipilih saja terus ini tinggal digeser teman teman seperti itu untuk ketajaman warna dan ini untuk perubahannya perubahan warna dari masing-masing ini secara keseluruhan untuk merubahnya seperti itu teman teman ok sepertinya itu dulu untuk tutorial kali ini dan cara mendownloadnya nanti admin simpan link downloadnya ada di deskripsi ya ini adalah halaman downloadnya teman teman ini adalah blog admin selanjutnya selanjutnya ini untuk desain yang ketiga ya lalu ada desain yang kedua dan ini desain yang pertama pada setiap desain nanti ada keterangan pendukung dan selanjutnya pada bagian bawah ada link downloadnya oke silahkan nanti bisa di download dan langsung diarahkan ke dalam google drive dalam setiap file nanti ada file nya untuk potret dan landscape dan juga ada lisensi untuk penggunaan file nya oke teman teman itu dulu terima kasih mudah-mudahan bisa bermanfaat silahkan di download salam belajar terima kasih channel terima kasih